Di hadapan 400 pegawai CIA, Trump memuji kinerja badan intelijen tersebut. Padahal sebelumnya hubungan Trump dengan CIA sempat memanas setelah keduanya saling lempar kritik sebelum dan sesudah Trump memenangi pemilu. Meski begitu, dalam sambutannya Trump menyatakan memiliki satu tujuan yang sama dengan CIA dalam menjaga keamanan, yaitu bersama-sama melawan dan menyingkirkan ISIS. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga menyampaikan kekesalannya terhadap media karena telah berbohong mengenai pelantikannya. Trump merasa ada sekitar 1,5 juta orang menghadiri pelantikannya. Perang terhadap media ini dijawab dengan detil gambar pelantikan pada 2017 dengan 2009. Sejumlah media menyampaikan bahwa pelantikan Trump disaksikan oleh kurang dari 750 ribu orang, jauh di bawah pelantikan Obama pada 2009 lalu. 8 tahun lalu, pelantikan Obama disaksikan 1,8 juta orang secara langsung di Washington DC. Ini adalah jumlah terbanyak sepanjang sejarah pelantikan Presiden di negeri Paman Sam.